Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya bikin es yakul pang Seperti ini ya Ini enak, segar Dan bisa dijadikan ide untuk berbuka puasa Berikut bahannya saya gunakan Pertama Siapkan dulu biji selasihnya Saya menggunakan 2 senok makan Biji selasih Lalu tambahkan dengan air Setelah itu diaduk rata Seperti ini ya Nanti setelah didiamkan Akan mengembang Sisikan terlebih dahulu Lalu siapkan wadah Tuang es batu secukupnya Tambahkan manisan kolang kaling Cara buatnya bisa klik link Di box description Lalu tambahkan jeli Atau cincau yang dipotong kotak Ini saya juga Menambahkan nata de coco Sebanyak 1 bungkus yang kecil Dituang dengan kuahnya Lalu jika ada buah leci Silahkan ditambah Atau silahkan diganti Dengan buah kalengkeng Saya menggunakan buah leci kalengan Seperti ini Tambahkan juga sedikit kuahnya Ini tadi biji selesisnya Setelah didiamkan Sudah mengembang Lalu tuang Di bagian atas Es yakult panusnya Dan yang terakhir ini Yakultnya Silahkan dituang Di bagian atas Saya akan gunakan 2 atau 3 botol Sesuai dengan selera Secukup makoknya yang digunakan Setelah itu aduk rata Resep ini bisa dijadikan Untuk 3-4 porsi sajian Segera sajikan Agar rasanya terasa lebih nikmat Es yakult panus ini Bisa dijadikan ide Untuk menu berbuka puasa Atau juga untuk ide Berjualan takjil Seperti ini ya Es ini enak Segar Dan mudah kan Cara membuatnya Selamat menikmati